Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 Tahun 2022-2023, Persi Kediri memperbaiki Stadion Brawijaya. Perbaikan dilakukan terhadap rumput dan kerataan lapangan yang ditarget selama 2 pekan. Sejumlah pekerja terlihat sedang melakukan perbaikan Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Renovasi difokuskan terhadap kondisi lapangan yang bergelombang dan resapan air yang kurang optimal. Marwoto, Direktur PT Harapan Jaya Lestarindo mengatakan pekerjaan ditarget selama 2 pekan ke depan. Treatment yang dilakukan berupa pemerataan permukaan lapangan serta pembuatan erasi atau penambahan oksigen untuk rumput. Dengan kesempatan yang sangat terbatas ini, waktu yang sangat terbatas ini menjelang Liga 1 yang jadwalnya juga masih belum tahu. Oleh karena itu, kami hanya melakukan semacam perataan nomor 1, terus aerasi dan meminimalisir daripada bagian-bagian yang cekung ataupun cembung. Supaya aliran bola lebih baik dari sebelumnya. Kalau melihat kondisi rumput atau tanah di Stadion Brawijaya, seperti apa ini Pak gambarannya Pak? Ya, kalau untuk kelas stadion memang masih sangat belum memenuhi syarat karena yang harusnya menggunakan media tanam pasir ini masih kondisinya masih tanah. Dan rumputnya ini masih campur, rumputnya campur-campur ya semoga saja di suatu saat ada jeda yang cukup lama, minimal 3 bulan bisa ganti rumput dan memperbaiki permukaan. Lebih lanjut, Marwoto menambahkan untuk finishing pekerjaan. Nanti dirinya akan mencoba membuat pola yang menarik. Proses pemotongan rumput di Stadion Brawijaya itu direncanakan pada 2 bulan ke depan.